Intro Saudara-saudari sekalian, umat-puskupan panggap bina yang terkasih, pada bagian berikut ini, saya ingin menjelaskan, menginformasikan lagi, khususnya tentang misi dan spiritualitas. Keuskupan panggap bina, sekali lagi ini bagian dari perusahaan identitas kita yang memuat visi, misi, dan spiritualitas. Tentang visi sudah saya uraikan pada bagian sebelumnya, sekarang akan disampaikan urayan tentang misi dan spiritualitasnya. Pertama, kita bertanya dulu, apa hubungannya antara misi dan visi? Apa kedudukan rumusan misi itu sebagai bagian dari rumusan identitas gereja panggap bina? Hubungannya demikian, dalam buku kecil ini dikatakan, Sebagai bagian dari rumusan identitas kita, rumusan misi itu artinya dimengerti sebagai suatu konkretisasi, atau pilihan pastoral strategis, suatu jalan dan cara hidup yang diambil, dengan maksud untuk mewujudkan visi, yaitu gereja yang panggap bina, dijiwai alam kertutukal. Nah, misi ini maksudnya adalah untuk merumuskan pilihan strategis tertentu, jalan dan cara, untuk mewujudkan visi. Bagaimana rumusannya? Rumusan misi sesuai dengan atau berdasarkan hasil sinode 2011. Rumusan misinya adalah sebagai berikut, Membangun komunitas basis gerejawi yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, yang peduli terhadap lingkungan hidup, profetis, berpihak pada yang miskin, transformatif kekeluargaan, dan memberdayakan. Rumusan misi. Sekali lagi, ini dalam maka, buat lebih konkret, menunjukkan jalan bagaimana visi itu diuruskan, diuruskan. Dalam rumusan misi itu tadi, kita dengarkan komunitas basis gereja memiliki kedudukan yang penting. Mengapa demikian? Apakah itu kebetulan atau sesuatu yang memang merupakan pilihan yang dipertimbangkan baik-baik? Tentu saja, pilihan untuk melaksanakan KBG itu dilakukan oleh wakil-wakil umat dari semua paroki yang mengikuti sudah pada sinode pertama Kusupan Pantapinan tahun 2000. Dan dilanjutkan lagi dalam sinode kedua Kusupan Pantapinan tahun 2009. Sepanjang kurun waktu ini, KBG telah menjadi prioritas utama bagi seluruh umat untuk mewujudkan misi dan misi Kusupan Pantapinan. Jadi, pilihan untuk memberi prioritas kepada KBG adalah pilihan yang disengaja, dipertimbangkan baik-baik. Sebutkan beberapa contoh dokumen gereja universal yang berbicara tentang peran KBG dalam misi gereja. Jadi, juga tentang KBG ini bukan hanya keprihatinan perhatian dari Kusupan Pantapinan kita saja, tetapi juga merupakan perhatian juga dari gereja universal. sejumlah contoh dokumen gereja universal yang berbicara tentang KBG adalah satu, Evangelii nonciandi itu dokumen tentang evangelisasi pewartaan ujidul yang ditulis oleh Paus Pahuskanan. Yang kedua, misalnya, Christi Fidelis Laitsi tentang awam dari Paus Yohanes Paulus kedua. Dokumen lain, Redemptoris Miss You juga dari Paus Yohanes Paulus kedua. Atau juga dokumen Ecclesia in Asia gereja di Asia juga dari Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi, sudah ya, dokumen-dokumen dari gereja yang di luas, gereja universal yang juga berbicara tentang KBG. Pertanyaan berikut adalah hal-hal apa yang menjadi ciri-ciri pokok KBG? Ada empat ciri pokok KBG. Satu, para anggotanya hidup bertetangga, jadi berdekatan. Kedua, sabda ala sering inzil dan ekaristi menjadi pusat hidup dari KBG-KBG itu. Ketiga, para anggotanya melaksanakan misi Purupusan Yesus Kristus atau dalam perumasan yang populer melaksanakan aksi nyata. Dan keempat, KBG-KBG selalu terhubung dengan paroki. empat ciri dari KBG. Mengapa? Dan dalam arti apa membangun KBG dan diumiskan visi? Sekaligus juga itu berarti sebenarnya kita mengujudkan gereja partisipatif seperti dikatakan dalam visi. Mengapa demikian? karena keempat ciri pokok KBG tadi memiliki makna yang sejajar dengan ketiga aspek dari gereja partisipatif tadi ya. Jadi tadi ada tiga aspek berpusat pada Kristus membangun pemuneo melaksanakan visi. KBG memiliki empat sifat. Nah ini kalau kita lihat punya makna yang sejajar. misalnya ciri KBG hidup bertetangga dan memiliki hukuman dan marah. Itu sejajar dengan aspek dalam visi membangun pemuneo. Ciri lain dari KBG yaitu sabda alat dan ekaristi yang menjadi pusat. Itu juga sejajar dengan penusah visi berpusat pada Kristus. ciri KBG tadi yang lain yaitu melaksanakan aksi nyata itu sejajar dengan aspek yang dilumuskan dalam visi melaksanakan visi. Jadi dengan melaksanakan melunjukkan KBG itu berarti kita juga sekaligus sudah memunjukkan gereja maksimatif seperti dilumuskan dalam visi. pertanyaan yang berikut bagaimana keempat ciri pokok KBG tadi hidup berjetangga, sharing ngejil dan ekaristi melaksanakan aksi nyata dan terhubung dengan parogi dan tiga aspek gereja maksimatif dapat diwujudkan secara konkret berhadapan dengan konteks posupan pandang binang sekarang ini. Nah, itulah. Dari situlah kita temukan rumusan tadi yang panjang pada awal yang dikatakan tentang visi. KBG membangun KBG yang merupakan perubatan dan visi itu secara konkret mengingat keadaan dan tantangan kesupan dikonkretkan dirincikan dengan rumusan sebagai berikut yaitu menjadi KBG yang berakal pada iman dan ajaran gereja nah, ini unsur rumusan pada Kristus inklusif dialog kekeluargaan ini ciri ketetanggaan dalam KBG atau ciri pembangun kemudian dalam rumusan visi peduli terhadap nikmat itu profetis pihak pada yang miskin transformatif memperdayakan misi nah, ini sesuai dengan unsur KBG yaitu aksi nyata dan sesuai juga dengan pengusahaan visi yaitu melaksanakan perutusan itulah gambaran tentang apa yang menjadi misi kelas Kepadaan Pina yang sekali lagi pendudukannya seperti itu dengan misi rumusan visi itu ingin dikonkretkan ditujukan bagaimana pilihan-pilihan cara kita untuk menujukan apa yang diluluskan dalam visi pasti ada satu hal lagi yang penting dalam pengusahaan identitas kita yaitu berkaitan dengan spiritualitas ini lebih menyangkut semangat yang harus menyertai dari segala macam upaya-upaya kita untuk memujudkan visi dan misi itu harus disertai dengan semangat tertentu itulah yang diperaikan dalam spiritualitas pertama apa itu spiritualitas kata spiritualitas berasal dari kata kerja bahasa latin spiral yang berarti berhembus bertiru memberi semangat kata bendanya spiritus berarti semangat nafas hidup roh jiwa sikap kesadaran diri keberanian jadi spiritualitas berarti sebuah gaya hidup cara berpikir cara merasa cara bereaksi berdoa berkarya seseorang yang didasarkan pada kehadiran dan tuntunan rohlus spiritualitas sejarah bagaimana spiritualitas keusupan kita kita merumuskan bahwa spiritualitas keusupan padel pinang adalah spiritualitas kemuritan satu dan amal amal ada dua aspek kemuritan dan amal apa maksudnya spiritualitas kemuritan itu inti spiritualitas kemuritan adalah bahwa kita menjadi murid yang ingin meneladani dan mengikuti Yesus Kristus sang guru jadi kita murid dari guru yaitu Yesus Kristus nah yang istimewa dari sang guru ini yaitu Yesus Kristus ini yang adalah putra Allah itu yang istimewa dan penting sekali adalah bahwa ia adalah putra Allah tetapi menjadi menjirma menjadi manusia inkarnasi itu menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang setia maaf bersedia datang dan hadir di tengah kehidupan dan sejarah manusia nah ini satu aspek pertama kalau kita mau menjadi murid karena skriptor yang kemuridan dari guru yang seperti itu guru yang mau hidup di tengah-tengah kita menjadi manusia maka sebagai murid kita juga mengikuti tenaga penjelmaan inkarnasi dari sang guru itu karena itu spiritualitas pemuridan berarti pertama-tama spiritualitas inkarnasi mengikuti sang guru Yesus Kristus yang pada waktu di dunia senantiasa berdoa di dunia maka kita juga sebagai murid harus juga tekun berdoa seperti guru kita ketika dunia juga tekun berdoa di lain pihak mengikuti semangat penjelmaan atau inkarnasi sang guru berarti kita juga tidak boleh menarikan diri dari dunia karena guru kita juga berhidup berkarya di dunia di tengah-tengah masyarakat yang memiliki berbagai macam tantangan dan persoalan kita perlu menjadi gereja yang berdoa seperti guru kita sekaligus terlibat dalam perjuangan mewartakan kebergebiran dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini spiritualitas inkarnasi berarti cara kita bertindak menanggapi wakilan Allah yang hadir dalam realitas kehidupan pribadi sosial ekonomi politik budaya dan lain-lain dalam Gaudium Hitspace nomor satu dikatakan demikian kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum iskin dan siapa saja yang menerita merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga dalam mewujudkan spiritualitas kemuritan dan inkarnasi itu sanggup kita memanggil kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapak Matius 5 ayat 48 dan murah hati sama seperti Bapak murah hati ia memanggil kita semua untuk menjadi kudus dan tak tercelah di hadapan yang dalam kasih mungkin aspek kedua dari spiritualitas kemuritan itu inkarnasi terlibat di dunia tapi juga disitulah kita dipanggil menuju kekudusan seperti dikatakan Paus Franciscus dalam dokumen Gaudete Exultate Nomor 14 dan 34 kita semua dipanggil menjadi kudus dengan cara mengayati kita berdasarkan kasih Anda seorang biarawan-biarawati jadilah kudus dengan mengayati kaum dengan sukacita Anda seorang yang telah menikah jadilah kudus dengan mengasihi serta merawat suami atau istri kekudusan tidak membuat menjadi kurang manusia karena ia membuatkan perjumpaan antara kelemahan dan kekuatan rahmat Tuhan itu spiritualitas kemuritan satu lagi spiritualitas hamba memiliki latar belakang sejarah yang panjang inspirasi yang penting diambil dari kelompok yang biasa disebut kaum anabib sisa Israel para anabib ini adalah sekelompok kecil orang Israel yang tentang setia kepada pahagilan Allah gabaran tentang kelompok ini kita temukan misalnya dalam kitab Nabi Zepan 3 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian aku akan menyengkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungmu yang kudus di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Yahweh yang disisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penindu mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang menggantunya dalam suratnya kepada jemaah di rumah Rasul Paulus juga menegaskan keberadaan orang-orang ini dikatakan demikian demikian juga pada waktu ini ada tiga suatu sisa menurut pilihan kasih karunia orang-orang yang tergolong lompok anabib ini menunjukkan sikap dan perilaku yang rendah hati sebagai hamba senantiasa berharap pada janji-janji Allah yang setia dan tak kepada orang-orang tokoh-tokoh yang kita temukan di sekitar kisah-kisah kelahiran Yesus juga adalah contoh lompok anabib ini Sakaria dan Elisabeth Simeon dan Yosef dan tentu saja Maria yang menyebut dirinya hamba Tuhan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataan Lukas 1 ayat 35 tentu saja saudara-saudara sekalian spiritualitas hamba Allah ini terutama mengacu pada Yesus Kristus sendiri sebagai hamba Allah ia taat kepada Bapaknya makananku ialah melakukan kehendak dia yang memutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yohan 14 ayat 34 aku tidak menuruti kehendakku sendiri melayangkan kehendak dia yang memutus aku Yohanes 25 ayat 30 sikap pertama yang juga melekat pada hamba Allah adalah sikap melayani dan penuh kerahiman Yohanes terutama karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang yang berdosa kemuritan kemuritan hamba Allah sekali lagi untuk merangkul lagi tentang spiritualitas ini apa yang menjadi ciri pokok orang yang mengandung spiritualitas kemuritan dan hamba pertama spiritualitas kemuritan inkarnasi mengajak kita untuk senantiasa tekun berdoa tapi sekaligus terlibat dalam karya perutusan di dunia di dalam dunia ini kita berusaha memenuhi panggilan menjadi sempurna matthew 5 ayat 48 murah hati lukas babunak ayat 36 dan kudus efesus babu 1 ayat 4 kemuritan spiritualitas hamba Allah mengajak kita untuk menjadi putusan saksi hamba yang taat kepada Allah rendah hati bersedia melayani dengan penuh kerahiman dan kemurahan hati kita selayangnya tampil sebagai pelayan dan bukan peluasa yang otoritas matthew babu 20 ayat 25 sampai 26 menunjukkan kerahiman dengan salim ngampuni lukas babu 17 ayat 4 serta berpura hati dalam memberikan pelayanan rohani sakramental maupun pelayanan jasmani sosial karitatif lukas babu 21 ayat tempat demikianlah saudara-saudara sekalian perayaan tentang visi yang merupakan upaya perwujudan cara-cara perwujudan bagaimana kita dapat mewujudkan visi dan juga spiritualitas kemuritan dan hamba Allah yang hendaknya menjadi roh semangat yang menyertai upaya-upaya kita memujudkan identitas kita sebagai gereja keusupuan pakar binat Tuhan berkati terima kasih Terima kasih.